Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temu lagi barengan Tata Gibrik Di Gelitik, Gerendegan Politik Dahi Kondang asal Sulawesi Selatan Ustadz Das Ad Latif Diundang menjadi pengisi acara tausia Dalam tasyakuran dan juga peringatan Hari Ulan Tahun Partai Golkar ke-58 Bulan Oktober lalu Saya yakin Mengapa yang diundang adalah Ustadz Das Ad Latif Dari Makassar Sulawesi Selatan Karena di Sulawesi Selatan adalah Lumung suara Partai Golkar Maka ketika di acara itu bergema terlihatan lantang Golkar menang Akhir langga Presiden Ustadz Das Ad Latif itu tak ragu-ragu Untuk ikut lantang bernyorakan Bahkan tak jarang beliau mengamininya Padahalkan biasanya tugas mengamini itu ada pada jamaah Amin, amin Bukan pada Ustadz Memang Ustadz Das Latif itu terkenal Kalau setiap mengisi acara di mana-mana Itu kadang-kadang suka gaspol Gaspol Ya dia diundang di Kapolda Di Brimo Di acara Bupati Wali Kota Gubernur Itu pasti selalu memberikan kritik Tapi ini di acara Lahut Partai Golkar Beliau tidak pernah ngasih kritik Malah memberikan pujian yang luar biasa Salah satu pujiannya adalah Golkar telah berhasil membangun bangsa ini Dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh golongan Tidak hanya dinikmati oleh warga golongan karya Tapi juga warga golongan yang tidak berkarya Ustadz Das Latif Bahkan optimis Apabila Golkar bisa memenangkan pemilu yang sudah di depan mata Karena beliau yakin Kadang-kadang Golkar Berpengalaman Dan berkualitas Bahkan beliau menantang para kadang-kadang Golkar yang hadir Untuk bisa memenangkan pemilu yang sudah di depan mata Kata beliau Malu kalian Malu kalian Kalau tidak bisa memenangkan pemilu yang sudah di depan mata Kenapa? Kamu nanya Kamu bertanya-tanya Kamu nanya Kamu nanya Karena kalian orang besar Memimpin kalian orang besar Beliau menyampaikan hal itu Sambil mengarahkan pandangannya Ke Bapak Erlangga Hartarto Karenanya Dalam kesempatan itu Beliau menyampaikan Bahwa tidak ada cara lain Untuk memenangkan partai Golkar Selain Memerintahkan kepada kadernya Untuk terus Berkarya 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 Dalam rangka menjunjung semangat partai Golkar Ruh kalian itu berkarya Berkarya Dan terus berkarya Saking semangatnya Ustadz lupa Kalau ini acara partai Golkar Bukan partai berkarya Tiga pesan yang disampaikan Ustadz dasat latif Kepada para kader Golkar Adalah menjadi politisi Yang cerdas Muda Dan berani Saya sependapat Dengan Ustadz dasat latif Tapi saya punya versi sendiri Ustadz Menurut saya Harus cerdas Artinya Cermat dalam segala situasi Muda Mustahil tergoda Berani Beda dari Puan Marani Sekali lagi Ustadz dasat latif Menyampaikan ke para kader Golkar Untuk terus Bekerja keras Terus berkarya Jangan malas Kalau kalian malas Kalian salah pilih partai Karena ini partai golongan karya Kalau tidak ada karyamu Kau salah pilih partai Ingat Ruh dari partai Golkar Adalah berkarya Berkarya Dan terus berkarya Loh Ustadz Udah dua kali salah Ngomong Ini acara partai Golkar Bukan partai berkarya Iya Saya sangat memahami Betapa perasaan Ustadz dasat latif Itu begitu antusias Terbawa dalam Suhana euforia Dalam acara partai Golkar Yang meriah Karena bagaimana juga Beliau sebagai Satu warga negara Indonesia Yang menyesalkan Sekali dampak Dan manfaatnya Ketika Golkar Bisa memimpin Bangsa ini Dan mesejahterakan seluruh warga Indonesia Oleh karena itu Mungkin beliau juga Mewakili sebagian besar Warga Indonesia Yang ingin menitipkan Masa depan Indonesia Kepada partai Golkar Ketemu lagi di Gelitik Gerenangan politik Berikut